Launching vaksinasi COVID-19 diikuti 13 peserta terdiri dari Wali Kota, Sekda, Kepala BNN, Kapolres, FKPD, Kasat Pol PP, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Ramil, Perwakilan Atlet, DPRD, dan Ketua IAKMI. Vaksinasi sendiri direncanakan akan dilakukan kembali setelah 14 hari mendatang. Wali Kota mengajak seluruh masyarakat Pagar Alam untuk mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Vaksinasi ini sangat aman dan halal, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Sama sekali tidak ada geluhan, tidak ada merah-merah, dan tidak ada rasa yang lain. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan, tim dokter dari Sederjo. Dan ini saya diberi kartu untuk saya datang untuk vaksin kedua 14 hari kemudian. Sekali lagi, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Pagar Alam untuk jangan ada keraguan sedikitpun untuk nanti dipaksin. Karena vaksin ini adalah yang akan menyelamatkan dunia dan akan menyelamatkan kita di Kota Pagar Alam. Jadi mari kita dukung program pemerintah ini, saya telah membuktikan sama sekali tidak ada yang perlu kita lakukan, apalagi kita takutkan. Jadi misalnya dijelaskan, aman dan halal. Terima kasih. Dari 13 peserta yang mengikuti vaksinasi COVID-19, terdapat dua orang peserta yang batal melakukan vaksin setelah diuji kesehatannya. Dua peserta yang gagal divaksin adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam serta Dandramil Kota Pagar Alam. Kedua peserta yang gagal mengikuti vaksinasi COVID-19 memiliki gejala darah tinggi. Dari Kota Pagar Alam, Tim Diputan Palembang Baru TV mengabarkan. Dari Kota Pagar Alam, Tim Diputan Palembang Baru TV mengabarkan.